Jangan main-main dengan perizinan, pemirsa kita masih akan membahasnya bersama Rep Karunia disini dan juga ada Pak Haryadi, dua narasumber spesial saya pada hari ini dari Apindo dan juga dari Ekonom Lipi. Kita lanjutkan lagi tadi, Pak Haryadi bilang ada beberapa poin-poin yang sempat saya catat, masalah import, koordinasi, undang-undang keteragak kerjaan, terkait kita menuju ke revolusi 4.0. Satu sisi kita tidak bisa lagi mundur, tidak bisa menghindar karena ada disrupsi itu, digital dan segala macam. Kemudian satu sisi lagi industri tenaga kerja kita ini menurun karena masalah ini. Dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana kita harus menjembatani hal ini, Pak? Sangat-sangat berpengaruh kebijakan dari pemerintahnya. Pemerintah dan tentunya disini keputusan politik ya, karena kan kita selama 2003 sampai sekarang, undang-undang 13 itu kan diposisikan seolah-olah semua baik-baik saja. Kita tidak terlalu perlulah padat karya kira-kira begitu. Makanya kenaikan upahnya sedemikian besar. Nah, jadi kalau kita mau menjembatani, karena bagaimanapun juga jumlah yang sangat besar ini rawan, Pak. Rawan sekali terhadap gejolak sosial, karena orang kan butuh pekerjaan. Nah, ini jadi menurut pandangan saya tetap yang namanya ekonomi digital itu tetap harus kita antisipasi, tapi yang padat karya ini juga harus tetap ada perlindungannya. Nah, kalau kita bicara untuk industri 4.0-nya sendiri, Pak, tidak semata-mata hanya industrinya saja sebetulnya, tapi menyangkut juga jasa. Kita bicara adalah digital ekonomi, Pak. Jadi memang itu kan disruption-nya di mana-mana. Jadi kalau kita mau bicara itu memang menyiapkan tenaga di sektor itu juga memerlukan perlakuan khusus. Karena sekarang itu terjadi tren itu adalah orang itu mau semuanya itu on demand. Apa aja sekarang on demand. Nggak model yang namanya mass product itu udah kelihatan, orang semuanya spesifik. Mau nonton TV aja sekarang nggak mau yang channel biasa kan, channel yang on demand. Jadi on request. Jadi saya mau nonton ini, semuanya begitu. Nah, itu yang akan jadi. Jadi kalau kita bicara kembali lagi ke investasi, itu juga harus mengantisipasi itu. Menyiapkan tenaga kerjanya juga harus disiapkan. Nah, yang menarik di sini kalau kita bicara ekonomi digital, sudah tumbuh semacam Silicon Valley baru ya di Bandung, Jogja, dan Bali. Yang mana anak-anak muda ini sudah mulai mengarah kepada desainer daripada aplikasi di internet. Ini cukup mengembirakan ya. Tapi sayangnya, Mbak, jumlahnya itu tetap lebih sedikit daripada yang hilang karena disruption. Apa yang harus dibenahi dengan kondisi yang seperti ini, Mbak? Itu tadi yang saya bilang. Jadi kebijakan pemerintahnya juga harus memperhatikan. Kan kalau pemerintah pasti harus memperhatikan adalah yang paling inferior. Yang paling inferior itu adalah yang harus memberikan investasi untuk orang yang ketampilan terbatasan itu. Itu yang harus diperhatikan. Dari sisi skill begitu ya? Skillnya itu. Nah, kalau yang terkait dengan revolusi industri 4.0 atau kita bicara ekonomi digital, itu memang diarahkan untuk anak-anak yang memang, kalau kita bilang millennial ya, yang millennial yang mulai persiapan ke sana. Karena memang ini eranya mereka. Jadi itu harus kita lihat secara menyeluruh, Mbak. Tidak bisa hanya, oh kita mau industri 4.0 saja, tapi ada sebegitu besar yang tidak terperhatikan. Baik. Pak Haryadi bicara itu adalah inputnya Prof, tapi saya ingin tahu lebih detail lagi dari perspektif Prof Karunia sendiri seperti apa. Kita tidak bisa mundur lagi dari disrupsi digital, tapi kita juga punya masalah dengan ketenaga kerjaan. Sehingga investasi kita ini tidak cuma tumbuh, tapi juga bisa berkembang. Iya, saya sangat setuju sependapat dengan Pak Haryadi, tetapi sekali lagi ini masalah si buah simalakama. Artinya kalau kita berikan fokus yang kuat kepada industri 4.0, ini juga akan mengorbankan jumlah tenaga kerja kita yang cukup banyak. Jadi tadi sudah disebutkan dengan kualitas SDM yang relatif masih di bawah SMA, begitu kan dari 120 juta tenaga kerja. Jadi menurut pandangan saya harus win-win di dalam konteks ini. Nah, artinya di satu sisi tadi, di dalam konteks, karena kembali lagi, segmentasi di dalam pengembangan industri 4.0 itu juga harus disegmentasikan pada generasi milenial barangkali. Jadi yang kita sebut generasi bukan baby boomers atau generasi X atau Y dan seterusnya. Tapi saya kira harus sudah difokuskan. Jadi nggak bisa kita menggeneralisir, disruption ini has to be done at once. Tapi ada satu step yang menurut pandangan saya harus diperhatikan supaya bagaimanapun masalah lapangan kerja ini kan menjadi satu sumber utama penghasilan. Kalau ini juga tidak diperhatikan, kita hanya memperhatikan industri 4.0 ini, ini juga akan menimbulkan ketidakseimbangan yang akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena bagaimanapun suka atau tidak suka, kalau Anda lihat UMKMDA itu juga memberikan kontribusi yang sangat tinggi. Walaupun dengan jumlah 98 persen establishment, mereka memang relatif cuma 51 atau 52 persen. Sedangkan konglomerat yang katakanlah industri besar yang cuma 2 persen atau 1 persen bisa kontribusi sebelumnya. Jadi menurut pandangan saya harus ada keseimbangan. Prof, Karunia bilang harus ada keseimbangan pemirsa dan juga UMKM jangan pernah dilupakan ya Prof ya. Oke, sesaat lagi kita lanjutkan Hot Ekonomi, pemirsa tetaplah bersama kami.